Pemirsa kita beralih ke informasi mancanegara. Donald Trump telah didakwa oleh Dewan Juri Manhattan setelah penyelidikan atas uang tutup mulut yang dibayarkan kepada bintang porno Stormy Daniels. Ia menjadi mantan Presiden Amerika Serikat pertama yang menghadapi tuntutan pidana bahkan ketika dia kembali mencalonkan diri untuk kembali berkuasa di Gedung Putih. Tuduhan yang muncul dari penyelidikan yang dipimpin oleh Jaksa Distrik Manhattan dari Partai Demokrat Alvin Bragg muncul saat Trump meminta Partai Republik untuk mencalonkan diri lagi pada tahun 2024. Tak lama kemudian Trump mengimbau para pendukung untuk menyediakan uang untuk pembelaan hukum. Dia telah mengumpulkan lebih dari 2 juta dolar Amerika. Tuduhan spesifik belum diketahui dan dakwaan kemungkinan akan dibuka oleh hakim dalam beberapa hari mendatang. Trump harus melakukan perjalanan ke Manhattan untuk sirik jari dan pemrosesan lainnya. Kantor Bragg mengatakan telah menghubungi pengacara Trump untuk mengordinasikan penyerahan diri. Warga New York pun gembira atas dakwaan Trump. Investigasi Manhattan adalah salah satu dari beberapa tantangan hukum yang dihadapi Trump. Tuduhan itu dapat merusak upayanya untuk kembali menjadi presiden. Menurut jajak pendapat, sekitar 44 persen dari Partai Republik mengatakan Trump harus menarik diri dari pencalonan jika dia didakwa. Sekutu Trump dan Partai Republik mengacam dakwaan itu sebagai bermotivasi politik, sementara Demokrat mengatakan dia tidak kebal dari aturan hukum. Gedung Putih menolak berkomentar. Nusantara TV melaporkan.